Intro Selamat malam teman-teman, selamat datang ke Kultur Sinema Live, belajar sejarah sinema Indonesia. Jadi Kultur Sinema berlangsung sejak tahun 2014, yang mencoba membaca dan meletakkan berbagai fondasi tentang kehadiran eksperimentasi dalam berbagai bentuk produksi, penyebar luasan, dan sejarah sosial pada perkembangan sinema di Indonesia. Jadi dari tahun 2014 sampai sekarang kami sudah mengadakan 6 edisi Kultur Sinema. Pameran ini mencoba menghadirkan beragam wacana yang coba dibaca secara kronologis. Nah jadi Kultur Sinema ini yang pertama diawali dengan pembacaan bagaimana pola-pola teknologi sinema diseberluaskan ke seluruh dunia di akhir abad ke-19, bagaimana ia masuk, berkembang, dan hingga menjadi salah satu bagian kehidupan masyarakat Indonesia nantinya, sampai Kultur Sinema yang terbaru. Tadi video yang berupa dokumentasi Kultur Sinema 1 dulu namanya jajahan gambar bergerak, pameran peradaban sinema. Nah, jadi kenapa live Kultur Sinema ini diadakan? Karena kami dalam tim Kultur Sinema sendiri juga ingin mencoba untuk membuka kembali arsip-arsip yang telah dikumpulkan dan diteliti oleh para peneliti Kultur Sinema untuk membongkar dan belajar kembali bagaimana sejarah sinema Indonesia itu. Nah, untuk live pertama ini kami punya tema representasi Asia dalam film-film Lumiere Bersaudara. Nah, seperti kalau misalnya teman-teman mengetahui sejarah sinema, jadi Lumiere Bersaudara itu dianggap sebagai founding father dari sinema ya. Jadi, sebenarnya mereka menemukan salah satu alat perangkat sinema pertama bernama sinematograf. Jadi, sinematograf itu adalah perangkat yang memuat kamera untuk merekam, lalu memproses film di dalam mesinnya itu, lalu memproyeksikannya di permukaan ke dinding gitu. Nah, jadi dalam sejarahnya sebenarnya banyak yang mengembangkan teknologi gambar bergerak ini selain Lumiere. Jadi, di Lumiere itu di Perancis Lumiere Bersaudara mengembangkan sinematograf dan pesaing terbesarnya adalah Thomas Alva Edison di Amerika. Nah, Thomas Alva Edison ini mengembangkan yang namanya kinotoskop sama kinetograf. Nah, jadi, tapi tidak seperti Lumiere yang membuat perangkat yang multifungsi. Nah, kalau Alva Edison ini dia bikin kinetoskop itu kameranya dan itu kameranya itu sangat berat ya. Jadi, dia perlu station dan Alva Edison bikin film dengan di dalam studio gitu. Studio yang didesain khusus untuk menangkap cahaya dan pemanggungan gitu untuk membuat gambar bergerak. Nah, terus abis itu cara presentasinya itu adalah dengan kinetoskop. Nah, kinetoskop ini adalah semacam perangkat yang orang-orang kalau mau nonton gambar bergerak itu harus mengintip ke dalam. Nah, makanya kenapa mesinnya Lumiere ini menjadi lebih populer dan lebih menjadi presiden dari peradaban sinema karena sifatnya yang multifungsi dan dia bisa dibawa-bawa portable lalu dan dia juga bisa memproyeksikannya untuk masa gitu. Nah, karena tema kita pertama ini representasi Asia dalam film-film Lumiere jadi segera setelah sinematograf ini memutarkan film pertamanya selain Workers Leaving the Factory dan yang legendaris pemutaran Arrival of Trade Nah, itu lalu dunia Lumiere langsung mencoba untuk mengirim operator-operatornya untuk merekam keadaan-keadaan negeri dalam teknologi baru gambar bergerak itu. Nah, salah satunya yang didatangnya adalah negara-negara, waktu itu negara-negara jajahan ya, ada negara Indochina lalu ada negara-negara Asia dan lain, Amerika Latin juga, Afrika dan Afrika juga termasuk. Lalu, dan salah satu operator yang beberapa operator tercatat adalah Gabriel Ferre yang pergi ke Indochina Indochina-nya Perancis, lalu ada Konstant Girel yang pergi ke Jepang lalu mereka juga ke Mesir, ke Asia Barat, seperti Jerusalem, lalu dan ke Jepang juga. Nah, jadi di sini tim kultur sinema kita ada Mahardika Yuda sebagai kurator dan penggagas kultur sinema dari pertama Lalu, di sini ada Nurani, seorang penulis dan penerjemah lepas dan pembuat film di sini menjadi tim kultur sinema dari tahun 2018 kalau dari kultur sinema Indonesia, lalu ada Afrian Purnama penulis dan kritikus film dan kurator film di Archipel yang sudah menjadi bagian dari kultur sinema sejak tahun 2016 jadi tugas kami sebelum ini adalah menonton film-film Lumiere yang diproduksi di Asia jadi kami akan berbagi impresi membaca film-film Lumiere itu. kalau misalnya Lumiere yang kita tahu adalah buruh meninggalkan pabrik, pabrik Lumiere maka ini ada buruh meninggalkan pabrik di Vietnam itu beberapa dua film dari produksi Lumiere, operatornya salah satunya Gabriel Ferre itu tadi ada yang kabur ya? iya kayaknya sama sih kayak yang di Paris kalau Paris cewek kan yang di Lumiere cewek yang kabur ini kayaknya laki tadi gak mau dibayar si Lumiere sendiri kan pas kemarin saya mau lihat-lihat Archipnya kan ternyata banyak banget ya karena selama ini kan yang kita tahu tuh yang saya tahu tuh cuman arrival of the train sama workers leaving the factory sama ada yang film-film yang keluarga yang anak, apa sih anak ngerjain pembantunya yang lagi nyiram taneman cuman dan kemudian maksudnya kelihatan banget bahwa maksudnya euforianya begitu teknologi itu ditemukan mereka bener-bener ngirim kamera itu ke segala tempat maksudnya baik di Eropa maupun negara jajahan tuh kayak karena maksudnya dari Archip-Archipnya tuh bener-bener ada semacam mungkin semangat semangat zaman ya untuk merekam semua peristiwa keseharian yang terjadi yang sebenernya ya ya maksudnya tuh untuk zaman mungkin untuk gimana ya orang yang baru pertama tersentuh dengan sinema mungkin ada persona sendiri ketika ketika itu bisa masuk ke dalam sesuatu yang disimpan dan dimainin ulang lagi dan lagi ketika itu mungkin itu perasaan yang sangat menarik ya dan juga maksudnya itu juga termasuk ke dalam semangat untuk ngeliat dunia semangat ngeliat gimana sih negara-negara jajahan yang kita punya di luar sana ya salah satunya kemudian ya mereka dengan mereka ngirim kru ke operator disebutnya operator ke Perancis waktu itu jajah Indochina jadi dan kemudian juga ke Asia ke Jepang India juga ada ya kalau nggak salah jadi tapi kalau misalnya ngeliat ini ya maksudnya kalau misalnya pembacaan lapis pertama sih saya rasa kalau misalnya melihat film-film itu kacamata kolonial itu memang pasti ada mereka menganggap subjek-subjek jajahan maksudnya terlihat bahas-bahas sesuatu yang mungkin eksotis dan fascinating mungkin karena mereka berbeda dan kemudian maksudnya karena mereka berbeda nih negara baru dan juga mungkin ada sedikit keprimitifan mereka mungkin dianggap menarik ya seperti Nobel Savage karena ada film-film lainnya juga yang dimana dia nge-shot anak-anaknya anak-anak yang telanjang dan lari-larian bertelanjang kaki tuh si Gabriel Fair juga di Indochina itu agak mungkin memberikan kesan seperti itu ya cuman tapi ya di di sisi lain ini semangat keilmuannya Eropa ya maksudnya pada waktu itu emang tidak bisa dihindarkan sih seperti itu karena di sisi di selain mereka ngeliat negara jajahan sebagai maksudnya sumber kekuasaan eh maksudnya objek yang objek yang mereka kuasai yang mereka miliki yang mungkin ee mereka temui gitu ceritanya dan diperkenalkan dengan kemodernan itu kayak maksudnya kamera tuh termasuk salah satu teknologinya kan cuman ya mereka juga ada semacam kuasa maksudnya kayak mereka tuh dieksploitasi untuk pendidikan mungkin ya kayak supaya orang-orang tuh bisa ngeliat kayak wah ternyata ada dunia seperti ini gitu dan itu maksudnya itu jadi semacam kemudian mereka jadi objek yang semacam diteliti di bawah maksudnya diteliti oleh para subjek-subjek Eropa ini maksudnya tuh cikal bakal etnografi kan emang seperti itu ya ada corak-corak kolonial dan karena ya karena objek rekam itu dan mungkin tendensi itu juga masih nempel sama film-film etnografi yang mungkin di sampai sekarang pun juga masih ada ketika ngeliat kultur yang lain sebagai sesuatu yang yang asing dan eksotis dan sehingga kadang-kadang kita subjek pun gak sengaja menempatkan dirinya lebih tinggi daripada daripada si objek objek itu objek rekam cuman pada di sisi lain ya juga itu sesuatu yang ya maksudnya maksudnya di sisi lain juga tangkapan-tangkepannya mereka itu juga maksudnya gak gak semuanya bernuansa maksudnya gak semuanya yang gamblang seperti itu ya maksudnya ada juga tangkepan-tangkepan yang emang dari yang emang merekam keadaan aja gitu karena ya karena maksudnya masih balik lagi dengan euforia teknologi yang yang mereka pengen merekam sebanyak-banyaknya apa yang ada itu jadi ya maksudnya semua bahkan peristiwa yang peristiwa yang normal dan keseharian pun ya mereka masukkan gitu dan maksudnya buat kita yang di sekarang itu jadi bahan belajar yang menarik untuk melihat keadaan di masa lalu tadi dari dini itu bener banget kayak ada beberapa kata-kata kunci yang bisa kita garis bawahin ya dari dini tadi apa euforia merekam lalu merekam apa yang ada gitu lalu eksotik noble savage modernitas lalu ada kuasa dan semangat keilmuan dan etnografi sebenernya kan ya tadi yang dibilang si Didi bener bahwa apa film yang ditampilin ada perbedaan sangat tentara ketika membandingkan buruh yang di Eropa dengan yang di Indochina Indochina itu Indochinanya mana ya Vietnam apa mana ya lu tahu Vietnam Vietnam Indochina dan apa tapi yang gua ya itu secara secara sosiokultur kelihatannya beda ya orangnya apa perlakuannya seakan-akan terlihat berbeda tapi yang gua lihat juga didikannya hampir sama dengan yang di pabrik yang di Leong si siapa si umir ngarah ke pintu dan dari pintu itu orang lewat dari kanan ke kiri depan maju itu kelihatan garis aksesnya jelas dan di apa di Indochina pun juga begitu dan walaupun rada ini ya rada-rada diagonal sedikit ya kayaknya rada diagonal ke kalau Lumiere langsung lurus kalau Lumiere itu kan dia bikin tiga versi kan sebenarnya tiga kali ada film ada tiga film yang menampilkan apa buruh keluar cuman yang paling terkenal sih ingat gue tuh yang ada anjingnya yang yang ada anjingnya nyelip gitu yang hampir mau ditabrak sama apa sepeda dan gua nggak tahu ini apakah ada versi yang lain atau enggak tapi apa ya itu pertama gambar secara estetik bayangan estetikanya sama gitu dengan yang mereka awal bikin gitu bahwa kita harus menghampiri gerakan sama kayak di di apa di di kereta juga begitu kan dia menghampiri gerakan kameranya ditempatkan di di dalam titik di mana gerakan itu akan datang di ini juga begitu jadi dia udah jadi ada bayangan terhadap garis titik kamera dengan garis gerakan masuk dan apa ya itu satu terus yang kedua adalah sebenarnya gue pengen mention apa si ini sih si siapa si masing gorgi sih kalau misalnya kita ngomongin tentang apa tadi sempat disinggung-singgung tentang film yang film itu dimitoskan gitu karena salah satu orang yang apa yang bertanggung jawab itu sebenarnya adalah si gorgi kan dia menulis tentang laporan dia menonton di apa filmnya lumier dan dia bilang dia berada di kerajaan kerajaan bayang-bayang dan itu menarik juga loh buat orang yang revolusioner menyatakan dia berada di kerajaan itu kan aneh juga kenapa dia nggak menyebut di republik bayang-bayang gitu atau atau dia menjatakan di di kenapa kenapa dia menyebutkan di di kerajaan bayang-bayang ya mungkin karena waktu itu masih tesar jadi bayang-bayang mungkin masih apa masih masih kerajaan terus yang yang menarik adalah selain yang si apa si laporannya itu dia setelah menyaksikan hal tersebut setelah dia mereportase pengalaman karena dia jurnalis dia menulis satu kisah cerita pendek tentang seorang showgirl gue nggak jelas beberapa artikel menyebut berapa catatan menyebut showgirl berapa menyebut prostitute yang menonton film Lumiere tentang kehidupan keluarga baik-baik lalu ketika dia menonton itu dia menjadi luar biasa sedih dan bunuh diri karena dia nggak nggak bisa mendapatkan apa kenyataan yang sama judulnya dan apa jadi di satu sisi apa kita ada ada upaya kita ada kebutuhan untuk membongkar apa mitos tersebut gitu bahwa sebenarnya nggak orang yang nonton nggak nggak lari ke dubrakan juga begitu nggak kereta lewat gitu dan apa bahwa sebenarnya persepsi mereka juga nggak di luar nalar kita gitu tapi di sisi lain mungkin ada aspek psikologikal yang memang nggak aksinya tuh nggak serta-merta gitu tapi dia apa terpendam gitu seperti di cerita pendeknya Gorky itu dan ya itu kan kisah yang selalu direproduksi bahkan sampai sekarang ya efek terhadap Ibech gitu dan apa dan yang lebih lucunya lagi kalau misalnya kita apa baca kedepannya Gorky adalah seorang jadi jadi orang yang paling dia jadi orang kunci realisme sosialis gitu yang menganjurkan estetika realisme se apa se sesuai dengan ideologi Soviet tapi menganjurkan realisme dalam seni gitu dan gue nggak kata apakah itu terpengaruh oleh pandangan dia terhadap realisme di film atau gimana gitu tapi gue rasa ada apa ya menarik aja ya lumier kalau ngomongin impresi ya jujur aja karena dia sebagai pionir ya sebagai kenemu juga terus pasti punya daya tarik kalau misalnya kita untuk membaca pengen tahu sejarah film gitu dan dari dulu untuk untuk mengakses itu aja mungkin baru tahun 2012 gua baru bisa nonton gitu artinya butuh waktu mungkin sekitar 9 tahun untuk mencari dari kalau hitung dari 2003 gitu mencari karyanya dia yang komplit gitu dan dan itu sebenernya ketika nonton pertama kali juga itu ngebuka 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 apa ya ngebuka ngebuka banget bahwa tentang ya bisa dibayangkan dia membuat film dalam satu menit kurang dari satu menit gitu terus apa yang harus dibidik saat itu terus terus belum berwarna terus masih hitam putih terus nggak ada suara dan pasti gua kepalanya pasti mencoba mencari motif si pembuat gitu terus yang kedua dia itu sebagai inventor dan juga sebagai perusahaan sebenernya sebenernya waktu itu tertarik untuk melihat lumier lagi itu karena apa ya karena kita selama ini tidak pernah melihat bahwa yang memiliki kuasa itu sebetulnya si si apa ya ya atas produksi-produksi audio visual ya itu adalah si perusahaan-perusahaan pemilik atau perusahaan-perusahaan kamera itulah dan juga lain-lain bahwa mereka lah yang berada di balik semuanya sebetulnya ya walaupun disitu ada state juga gitu ada negara tapi bagaimanapun kalau kita lihat kayak sekarang ya ya sebenernya kayak merk-merk-merk handphone yang punya kuasa disitu untuk mengontrol sebetulnya secara-secara apa mengontrol si user dan juga si pelaku pembuat audio visual itu sendiri gitu jadi waktu itu mencoba waktu di kultur cinema pertama juga sebenernya mau mencoba untuk meletakkannya tentang bagaimana sebuah perusahaan dengan ada kesadaran korporasi untuk bagaimana dia menyebarluaskan itu gitu bagaimana korporasi memiliki peran yang akan menggiring menggiring perspektif dan juga persepsi gitu masyarakat melalui gambar bergerak dan untuk melihat itu kan kita butuh butuh seenggaknya dari awal ya dari asal mula kenapa gambar bergerak itu kemudian ada terus kemudian kenapa kemudian disebar kayak misalkan kayak tadi ketika pasca 1895 gitu mereka menyebarluaskan mereka menyebarluaskan kayak misalkan saya lumir bersaudara dengan teknologi sinematografinya gitu dia menyebarluaskan kameranya tentu dengan motif sudah pasti untuk masalah ekonomi gitu gua gua belum menemukan apa ya kayak motif motif di luar dari kepentingan kayak dia untuk menjual teknologinya secara lebih luas atau secara lebih global karena ketika pun ke negara-negara jajahan tujuan dia sebenarnya lebih mengutamakan bagaimana teknologi apa demonstrasi teknologi itu untuk dibeli oleh pemerintah kolonial sebetulnya atau misalkan dengan negara apa kelas-kelas menengah ke atas yang mulai marah juga kemudian di negara-negara terjajah gitu sebetulnya jadi emang dan ini kan teknologi mahal ya cukup mahal juga walaupun portable tapi ketika itu cukup mahal dan lalu kemudian ya tertarik juga sebenarnya juga dengan membaca frame-frame ya by cinema itulah seperti kayak misalkan ya pasti bergerak semua semua gambar pasti bergerak diambil nggak mungkin ada yang nggak bergerak gitu atau periap setiap satu subjek juga pasti percobaannya ada beberapa kali gitu kayak misalkan tadi Rian bilang yang apa workers living in the factory itu seenggaknya ada empat gitu ada empat percobaan yang dua dilakuin sama Louis dua lagi tidak di identifikasi siapa kameramennya terus kayak Arifal Dutrain juga itu juga ada beberapa kali percobaan bahkan dia menggunakan apa itu seperti malah dokumentasi keluarga karena ada beberapa kerabat dari lumir yang turun dari kereta memang didokumentasikan disitu ya itu sih yang pertama kali kita melihat apa gue melihat lumir dan pengen dan dari situ mulai tertarik untuk melihat lebih jauh lagi tentang dia seberapa jauh ya pengaruhnya gitu ya karena kita menggunakan kata cinema juga dari teknologi dia terus kemudian ya pertanyaan mendasar sebenarnya bagaimana hubungannya dia dengan Indonesia sih itu sih yang pengen pengen coba di dilacak gitu dan ya berkat DVD bajakan itu sebenarnya baru bisa nemuin jadi gue harus menunggu teknologi bajakan DVD baru bisa tahu gitu maksud gue ya gue pernah dengar cerita tentang yang EV memutarkan lumir dengan celluloid gitu dan lain-lain tapi itu juga terbatas gitu kan tapi ternyata pas kita lihat semuanya dan itu juga di dari teknologi yang lebih murah gitu terus kita justru mendapatkan pengetahuan yang yang sangat ya cukup penting itu buat gue walaupun walaupun cuma ada dibacakan ya gitu terutama kaitan dengan Indonesia nah bagaimana tadi Bang Diki mempertanyakan bagaimana hubungan Lumiere dengan Indonesia itu nah representasi yang kita temukan mengenai Indonesia yang dibuat oleh Lumiere itu hanya ada kalau gak salah disini yang tercatat ada tiga yaitu Luter Yavane Danz Yavane dan Jokler Yavane nah itu dan itu juga katanya representasi pertama yang dibuat tentang Hindia Belanda dan itu di syutingnya bukan di di Indonesia ya tapi di London Grand Palace jadi kayaknya lagi ada apa namanya expo gitu nah terus si si image ini mungkin ditayangkan sebagai salah satu apa ya rekaman salah satu was of the world gitu kalau apa seperti yang tadi di dibilang sama sama Dini ya gitu tentang eksortisasi dan lain-lain-lain sebenarnya dan juga tadi Rian juga sempat singgung juga soal perbedaan antara bagaimana Lumiere mengambil gambar di 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 antara orang Eropa juga gitu dan di luar orang Eropa gitu misalkan ya sebenernya untuk kultur senawa itu kenapa dipilih juga waktu itu tiga sebenernya tiga tiga apa dan tiga benua dari Asia, dari Afrika sama dari Amerika Latin ini sebenernya untuk melihat itu sih bagaimana subjek-subjek orang Asia atau orang-orang ya di luar kulit putih gitu untuk direkam di dalam apa dibuat oleh oleh Lumiere gitu bagaimana frame-frame nya apakah ada perbedaan atau tidak terus ya karena bagaimanapun ya ya kita mau melihat sebenarnya jejaknya kan jejak-jejak estetik dan juga jejak-jejak bagaimana representasi itu kemudian diproduksi gitu kalau misal tadi yang dibilang sama Lutvan yang yang soal yang Indonesia ya kaitan Indonesia ya ini juga sebetulnya masih 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 bisa diperdebatkan gitu antara apakah dia benar di Indonesia atau enggak gitu tapi mungkin gue akan kasih lihat apa aja yang dia buat ketika di si Alexander Romeo yang bikin filmnya gitu kan kalau share web gimana kemarin lupa gue oke ini sebenarnya dari yang katalog Lumiere yang waktu itu dipakai juga dari bahasanya bahasa Perancis disini ada 11 yang dia buat dalam satu waktu ketika dia melakukan kunjungan di Inggris itu jadi ini yang yang ras yang berbeda terus kemudian ini ada yang dari di Inggrisnya ini kemudian ada lagi yang beda lagi lalu dikembang binatang jadi sehingga ada beberapa subjek juga yang yang direkam oleh Alexander Romeo di ketika itu gitu tapi memang yang yang akhirnya mungkin ya tapi secara frame kalau secara frame gitu kalau kalau kita tonton ya itu hampir mirip dengan yang ini ini yang ada berarti apa yang secara frame yang hanya steel terus kemudian orangnya di beberapa model dipanggungkan gitu ya ini juga ngasih lihat sebenarnya tentang Bapak 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 Aina sinema sebetulnya lebih pada gagasan gitu jadi memang dia tidak perlu tidak perlu syutingnya di India Belanda tapi cukup cukup asal ada ada representasi dalam kutip atau simbol-simbol yang bisa diwakili oleh oleh gambar gitu itu sudah cukup jadi representasi ketika itu ya selain pelan-pelan itu cukup banyak ya dari gua ada mungkin sekitar 20-an atau atau kurang sekitar sampai 20-an dan dari beberapa negara yang dipamerin tapi sebenarnya yang menarik itu dari seluruh misalkan dari seluruh negara dan juga operator film yang yang ditugaskan oleh Lumiere waktu itu untuk untuk mendemonstrasikan kecanggian teknologinya dalam merekam dan juga memproyeksikan representasi sebenarnya baru nemu semua satu sebetulnya yang orang Asia real itu cuma Jepang satu gitu kalau kita lihat dari dari si operator film yang ditugaskan oleh Lumiere ya kalau yang ya yang yang dibuat oleh Suni Kiji Sibata ini memang lebih dominan di pinggir jalan gitu dan dan itu lebih lebih aman ya dan gua juga gak ngeliat ada apa representasi-representasi yang 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 dalam tanda kutip pengen dicari gitu yang yang mencari eksotis dan apa adanya keberjarakan di dalam antara antara subjek dan juga si si kamera gitu Bagaimana ya Afrian dan Dini yang ee cinefil gitu ya sekarang melihat bagaimana ee apa ya pengaruh frame-frame Lumiere itu ke dalam film-film yang ditonton oleh Dini dan Afrian sekarang gitu dan mungkin refleksinya ke film-film yang pernah ditonton atau mungkin film-film Asia juga sih ntar gua pikir dulu ntar apa ya ee kalau sekarang mungkin jauh banget ya maksudnya kita udah udah melompati berbagai macam revolusi estetika gitu kalau misalnya itu mau disebut revolusi ee dalam gambar bergerak gak cuman film kalau misalnya tadi dibilang ini adalah bayi ee apa bayi sinema gitu kita ee gua gak tau ini sekarang sinema lagi di tahap apa gitu karena ee kalau bayi kan berarti dia terus tumbuh kan dan ini apakah ini remaja atau udah parubaya atau udah apa gitu tapi yang jelas revolusinya itu kan sangat berbeda ya dan itu yang menyebabkan ketika misalnya kita nonton beberapa film Lumiere jadi sangat ee apa purba mungkin ya berasanya dan ee satu dimensional karena ya gak ada potongan cuman bener kayak ini kayak apa kayak teater tableaux jadi ee satu satu latar di set fix dan ee orang bergerak meng antisipasi ee penonton atau kamera kayak kayak ini genre japanis itu kan tabelogis banget sdknya bahkan sepuluh tahun setelah ee penemuan bumier pun juga sebenernya ee perubahan sdknya pun udah banyak gitu gak dia udah orang udah mulai mencoba ee menempatkan kamera tidak dalam satu titik ee gimana kalau misalnya kita nempatinnya dalam ee apa ee mengisolasi ruang gitu jadi ee ya kayak di film-film apa film-film ee silent banyak kayak gitu ee silent 19 sepuluhan era era apa ee era era Francis Louis Claudio aku lupa ya nama nama belakangnya ee dia yang bikin apa yang bikin ee apa ee seris film-seris panjang-panjang kayak ah lupa gue gitu gue ada seris panjang itu dia ada salah satu seradara film silent yang ee pioneer juga selain misalnya kita kalau ngomongin pioneer film silence itu itu Griffith atau ee Buster Keaton Buster Keaton udah 22 dekade setelahnya kalau misalnya dirujuk ke sekarang sih tapi menarik juga sih karena misalnya kita merujuk lagi ke film-film dan tanda kutip seni ee apa art house kunci banget gue kata art house art house itu banyak sekarang cuma pakai satu titik aja kan gitu jadi dua orang ngobrol gitu apa ruangnya di di isolasi tapi kameranya berada dalam satu titik dan dia dibiarkan jalan aja gitu Hong Sangso banyak kan kayak gitu dan siapa gue nggak bilang Hong Sangso ter ter apa terinfluence secara langsung dengan si Lumiere kayaknya jauh banget ngomong gitu tapi ya mungkin menarik gitu melihat apakah dia mencoba mau menginvestigasi dia melihat kita bisa melihat kesamaan tapi kalau misalnya di film-film experimental ada beberapa suradara yang berusaha kembali ke purba kalau misalnya kita mau menyatakan si Lumiere itu sebagai suatu yang purba yang lalu yang lalu jauh seperti kayak si seperti Peter Hatton yang kameranya emang fix dan dia hanya merekam kejadian saat itu tanpa ada intervensi apapun gue sebenernya ada pertanyaan sih yang apa nyambung nggak nyambung sama diskusi kita gitu mungkin setelah 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 dini aja kayaknya ya sudah gue nanya itu karena gue jadi proyek Lumiere company ada bekan dunia gitu disuruhin film pakai kameranya Lumiere penemotografnya Lumiere gitu terus ya 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 100 tahun itu ya ya 100 tahun sinema ya kalau nggak salah jadi kayak ada beberapa gambar yang ini sekarang banget terus ya itu sih membongkar kepala mereka gitu nggak mungkin kalau dini sebenarnya mungkin kejauhan ya nanya ya gimana pengaruh Lumiere ke yang pernah ditonton gitu tapi gue baru gue baru nggak gitu kita tadi ngomong tentang ini apa orang-orang lebih wah banget nih sama medium gitu jadi gue merekam banyak dan merekam hal yang penting dan nggak penting gitu buat gue justru malah sekarang kita sedang berada dalam posisi posisi itu gitu dengan apa kita lagi dalam posisi hype gimana kita bisa mengupload video dan mengunggahnya dalam durasi yang pendek juga gitu videonya yang penting yang nggak penting gitu entah itu di find entah itu di tiktok entah itu di instagram gitu dan itu sebuah perayaan medium yang mungkin mungkin 100 tahun lagi orang bahkan menganggap ini purba banget nih gitu apa video apa mungkin arkeologis media 100 tahun gitu misalnya dia melihat apa artefak- artefak video ini mereka mungkin akan melihatnya seperti cara kita melihat Lumiere gue nggak tahu tapi ada perayaan kebermediuman terhadap sesuatu yang baru gitu jadi mungkin bukan ke sinema ya apa tapi ke lebih apa movie image yang lebih luas tanyaan gue ntar aja abis dini ya silahkan dini bisa nggak tadi kalau maksudnya ngomongin instagram maksudnya budaya rekam di instagram gitu menurut lo bisa nggak sih di itu dibilang sebagai expanded cinema menurut lo lu nggak respon pertanyaan iya enggak tapi kayak kepikiran aja yaudah nanti ntar yaudah gue mau dari awal dulu ya dari awal mungkin apa ya kalau mungkin euforia merekam itu gue sebenarnya teringat ini sih filmnya si man with a movie camera Zika Vertov cuman maksudnya emang maksudnya dia kan tahun 29 jadi kayak mungkin dia kan sebenarnya ngebahas maksudnya kayak ya gimana kamera bisa nangkep kehidupan sehari-hari yang mulai dari dan maksudnya kayak jadi kayak semacam apa ya kayak all seeing eye gitu ya mungkin maksudnya itu masih kayak semangat-semangat semangat mediumnya itu masih ada di sana ya karena dia enggak maksudnya 29 ya ya 29 tahunan masih masih di awal-awal abad 20 juga kan jadi kayak mungkin masih semacam keberlanjutan dari situ ya cuman sama kayak si Rian juga gue juga maksudnya ketika ditanya ini film apa ya kira-kira karena maksudnya setelah kayaknya penemu dari sebuah alat atau bentuk teknologi itu dia punya kuasa yang yang terbatas akan gimana kemudian teknologi yang ia ciptakan itu berkembang karena ketika udah sampai di tangan ya kayak company film atau konsumen sendiri bahkan kemudian kayak maraknya ketika kamera bisa dipegang kan maksudnya home movies dan sebagainya itu kayak ya maksudnya kamera terus kemudian jadi eh maksudnya cinema kemudian kayak ya nyari bentuknya sendiri dan ya maksudnya nggak bisa maksudnya untuk ngetrack kayak secara estetikanya kayaknya rada sulit ya tapi kemudian gue juga jadi inget ada seorang temen yang waktu itu dia bilang kayak bikin film sih dia terus dia bilang kayak capek ya syuting apa syuting yang harus bener-bener pake skrip dan apa maksudnya syuting film konvensional yang jaman sekarang yang dia pake skrip pake continuity lalala itu kayaknya dia pengen kembali lagi ke hakikat dia pengen main-main lagi kembali ke hakikat cinema yaitu sebagai media rekam ya kayak maksudnya itu justru jadi kayak seperti yang Rian bilang tadi kayak kekembalian ke purba itu justru jadi semacam eksperimentasi baru ya kemudian kayak ya maksudnya balik lagi ke pertanyaan gue yang di awal kemudian apakah kayak kita kemudian mengupload detil-detil kehidupan kita itu sebagai maksudnya itu itu juga maksudnya itu juga kayak selerian bilang itu kayak cycle yang terulang lagi kan kayak ketika gimana sih maksudnya cinema nyampe ke konsumen tapi ini kayak dalam bentuk yang lebih mikro lagi kayak bener-bener bisa dihenggam dan menembus ruang privat dan juga apa ya maksudnya lebih menyempit kayak orang gak lagi karena sifatnya yang sosial orang tuh gak lagi mikir kayak apa pentingnya gue upload foto makanan gue hari ini ke dalam instagram gitu kayak mungkin orang zaman dulu tuh mungkin ya gak tau ya jadi jadi kayak lebih lingkupnya lebih kecil aja kayak ke sosial kayak ke temen-temen mungkin gimana ya mungkin jadi mungkin jadi kayak nemu natur baru yang bukannya lebih kayak discovering dunia baru cuman lebih ke berbagi tadi kalau misalnya kita ngomongin si siapa Lumiere terus Edison gitu sebagai fondasi awal cinema gue mau nanya posisinya Muybridge dimana ya kalau misalnya kita menganggap kedua itu sebagai tokoh dan penemuannya itu sebagai fondasi awal gitu dan apa apakah ini berhubungan dengan dengan pernyataan Diki tadi yang bilang bahwa film itu apa permasalahan konsep bukan material karena menurut gue Muybridge kita perlu membicarakan Muybridge mungkin ya sebenernya kalau memilih Edison sama Lumiere kalau menurut gue sebenernya dua orang ini yang nyebar virus kan yang nyebar pandemiknya dia nih yang nyebar ke seluruh dunia gitu sampai kemudian dia menjadi kultur moving image itu tapi kalau kita merujuk sebenernya kan juga ya cinema tuh teknologi gambar bergerak ya itu butuh mungkin butuh tiga ratusan tahun ya baru baru bisa ada Lumiere setelah mesin uap gitu jadi memang setelah temuan-temuan mekanik itu dan era industrialisasi itu baru kemudian bisa di di realisasikan bentuknya gitu tapi ya sebenernya kultur cinema juga tertarik sebenernya dari posisi kita sebagai sebagai konsumen sebetulnya mau gak mau ya udah kita pasti konsumen terus kalau kita berposisi sebagai konsumen berarti pijakannya bukan sebagai inventor atau bukan sebagai penemu atau sebagai sebagai produsen si alat teknologi itu dan jika kita menggunakan pijakan itu ya tentu pasti gue tertarik sama ya balik lagi ke pernyataan si Andre Bazam gitu tentang tentang bahwa cinema itu sebetulnya tidak punya hutang gitu sama sama si si para penemu ini karena lebih bahwa fenomena cinema sinematik itu sebenarnya sebuah fenomena gagasan gitu dan ya bisa dari Muybridge mungkin juga bisa kebalik lagi ke penemuan kamera lubang jarum atau lubang jarum terus atau bahkan lebih yang purba lagi gitu misalkan kayak apa lagi ya yang mechanical produksi ya kamera lucida iya itu kamera lucida terus ya terkaitan sama dengan dengan hal-hal yang 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 bisa mudah digandakan sebenarnya basicnya kan itu kan mudah digandakan mudah di apa mudah di di reproduksi sebenarnya inti-inti dari dari penemuan mesin WAP juga sebetulnya kan untuk itu gitu hadiran industri kan juga sebenarnya untuk itu mempermudah ya produksi-produksi makanya ketika sekarang menjadi rasanya kayak tsunami gambar dan tsunami produksi ya itu sebenarnya cita-cita cita-cita para penemu itu adalah itu bagaimana itu kemudian bisa bisa menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya gitu tapi ya lalu ya menarik sih sebenarnya kalau kita membicarakan gagasan yang balik lagi ke ke tadi tawaran kayak ke posisinya mau hibrid dimana gitu kan dia menemukan apa animasi yang gambar beberapa frame per second itu kuda dan lain-lain ini juga sebenarnya kalau dikaitin sama Indonesia ya mungkin sebenarnya lebih deket gitu dengan teknologinya Talbot sebetulnya skanimatograph itu sebetulnya karena kayaknya skanimatograph itu lebih ini dugaan doang ya dugaan karena enggak gua belum lihat juga alatnya kayak gimana karena baru-baru mitosnya alat itu ada namanya skanimatograph tapi bentuknya kayak gimana juga gua belum tahu karena gua coba cari-cari di internet juga enggak nemu ya kemungkinan hampir sama dengan modelnya mungkin kayak 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 Edison gitu ada beberapa seri yang sebenarnya lebih ke animasi ya itu sih dari tapi gua tadi tertarik sama juga mau ngerespon di ini sih untuk yang expanded cinema ya ya iyalah menurut gua sih iya ya karena kayaknya sekarang balik lagi ke purba ya gua bapaknya instastory gua bapaknya instastory gua bapaknya instastory bumir enggak tapi sebenarnya cukup menarik kalau mau lihat lagi sebenarnya ada perubahan-perubahan ini sih perubahan ya sudah pasti ada perubahan kelas ya degradasi kelas disitu itu gua kayak ketika di awal ya ya tentu yang pegang kamera kita bisa bisa mengasumsikan kalau mereka adalah kelas atas atau kelas yang memang punya kemampuan untuk kemampuan untuk memiliki teknologi itu gitu tapi makin kesini kan terus terjadi degradasi ya terus jadi pengirisan-pengirisan pengirisan reduksi-reduksi dan sampai akhirnya dia sampai ke ranah yang paling paling apa ya paling paling kecilnya sekecil banget sekarang kalau situasi dilihat di sekarang kalau kita bikin piramida gitu dari dari kelas atas sampai kemudian kelas yang paling bawah pun sekalipun sekarang sudah punya sudah punya si alat itu gitu dan identifikasinya juga itu juga agak-agak sulit gitu untuk identifikasi maksud gua kalau kita lihat di Lumiere ya walaupun di apa walaupun di luar gitu terus kemudian di luar ruangan gitu ya berasa ya kelas-kelasnya gitu kelas si kuasa itu gitu kalau si pemegang kamera tapi kalau sekarang tuh mungkin bisa dibedain mungkin-mungkin tapi gua nggak tahu mungkin bisa dibedain mana yang shootnya orang kaya mana shootnya miskin nggak tahu juga gua tapi tapi ya dibilang seperti yang Rian ini sekarang ini perayaan itu itu mungkin bisa didiskusikan lebih jauh sih tentang hybrid karena pernyataan Andre Bazang juga itu kan juga sejalan sama pernyataan di Afransi jadi soal ya sinema itu bukan dari siloid gitu bukan bukan kamera gitu tapi gagasan sebenarnya itu sih yang menarik untuk dilihat bagaimana perangkat apa piranti lunak itu si software atau si gagasan itu kemudian ya bisa apa ya bisa bisa memakan atau bisa membalikan si piranti lunak piranti keras atau si hardware atau si teknologi si material itu ya karena situasinya sekarang gitu sih eh gue mau nanya dong Marian ya silahkan ya ada apa mas lu pernah lihat Lumiere yang lebih ke mistik gak? atau hal yang lebih kayak apa ya menarik enggak karena kan susutnya susutnya kan apa ya realitas gitu kenyataan sehari-hari gitu terus apa yang ada di ditangkap oleh lihat oleh mata itulah tapi lu pernah nemu gak di di gitu atau misalnya kayak ada ada dia syuting apa gitu yang berbau berbau mistik atau berbau kayaknya dia sempet ngerekam tentang voodoo Haiti gue lupa tapi kayaknya 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 gue sempet baca katalognya gitu mungkin gue sempet tapi nanti gue coba lihat kayaknya kalau kalau ngomongin apa melampaui realita tuh udah ranahnya si ini kali ya ranahnya si melis melis tapi nanti gue cari oke karena kayaknya lucu gue belum pernah lihat sih kayak jadi jadi pahit tertarik juga gue untuk melihat itu gitu dia karena ditawarin semua kenyataan cuma yang ditawarin kenyataan pahit pokoknya saya ingat gue setelah penemuan setau gue ya setelah penemuan stop motion itu pokoknya apa teknik stop terus abis itu teknik stop cutting itu itu mulai banyak kan cerita-cerita yang apa palanya ya gak cuman si Melius doang kan ada macam-macam kan yang palanya bisa berubah gitu jadi apa terus tiba-tiba ada setan ada yang gue lupa mungkin Melius ya yang dia tidur terus digangguin setan gitu dirumah di kamarnya yang apa kasurnya kebolak-balik apa gimana ya oke setelah ada cutting ya setelah ditemukan bahwa ternyata kita bisa nih manipulasi waktu dari ini dari dari mediumnya oke itu doang sih bisa kita lanjut oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih